Gua masih waras, Bilih Syahputra klaim tak alami gangguan jiwa, gara-gara kata ngin disinser ya. Adikandung Olga Syahputra kini sedang tersandung kasus karena diduga mengucapkan kata tak pantas, suaranya yang begitu lantang. Adikandung Olga Syahputra yang dilaporkan oleh selekram Natasya Sen dan istrinya Robi Sen, versi dia tudingan itu tidak benar, dirinya masih waras dan tidak memiliki kelayanan jiwa. Kalau emang gua punya kelayanan jiwa dan gua ngatain orang secara membabi buta, ngatain orang dengan kata kasar di depan umum dengan kata ngin, itu mungkin hal yang wajar, gak wajar. Apalagi itu diucapkan pada orang yang baru dia kenal, intinya gua gak mencari kebenaran, gua ngomong sejujur-jujurnya, terserah orang mau percaya apa enggak, sebutnya. Jadi dia ingin menerangkan kata-kata jorok itu tidak mungkin diucapkan kepada orang yang baru dikenal, dan kata kotor itu tak pernah keluar dari mulutnya seperti yang dilaporkan selekram tersebut. Gua gak kenal, gua kenal hari itu, tiba-tiba gua ngatain di depan umum, dengan kasar tiga kali dengan bahasa angin, itu emang percaya, udah, itu aja, itu aja cukup, ungkapnya. Perempuan yang meliharkan kita, gua sangat menghargai perempuan, gua sangat menghormati perempuan, tukas mantan kekasih Hilda Fitrian tersebut. Di samping itu, dirinya juga sudah minta maaf kesalahpahaman tersebut, namun malah dilaporkan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Gua masih waras, Yulisha Putra klaim tak alami gangguan jiwa, gara-gara kata ngin disinser ya. Adik kandung Olga Syah Putra kini sedang tersandung kasus karena diduga mengucapkan kata tak pantas, suaranya yang begitu lantang. Adik kandung Olga Syah Putra, adik kandung Olga Syah Putra yang dilaporkan oleh slipgram Natasha Sen dan istrinya Robi Sen, versi dia, tudingan itu tidak benar. Dirinya masih waras dan tidak memiliki kelahiran jiwa. Kalau emang gua punya kelahiran jiwa dan gua ngatain orang secara membabi buta, ngatain orang dengan kata kasar di depan umum dengan kata ngin, itu mungkin hal yang wajar gak wajar. Apalagi itu diucapkan pada orang yang baru dia kenal, intinya, gua gak mencari kebenaran, gua ngomong sejujur-jujurnya, terserah orang mau percaya apa enggak, sebutnya. Jadi dia ingin menerangkan kata-kata jorok itu tidak mungkin diucapkan kepada orang yang baru dikenal. Dan kata kotor itu tak pernah keluar dari mulutnya seperti yang dilaporkan slipgram tersebut. Gua gak kenal, gua kenal hari itu, tiba-tiba gua ngatain di depan umum, dengan kasar 3 kali dengan bahasa angin, itu emang percaya, udah, itu aja, itu aja cukup, ungkapnya. Perempuan yang meliharkan kita, gua sangat menghargai perempuan, gua sangat menghormati perempuan, tukas matang kekasih Hilda Fitriat tersebut. Di samping itu dirinya juga sudah minta maaf kesalahpahaman tersebut, namun malah diraporkan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!